Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Hai eh Kak Kakak ah syutingnya break dulu sekarang waktunya sahur tadi episode yang keberapa ya apa ya 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 ini rumahnya ustar peri ketua musolah kita sekaligus atasan langsungnya bengjek ayah juga tinggal di sini mampir yuk jangan ah malu kita cari objekan boy objekan apa ya lo taunya beres dah sahur sahur bangun pautan sahur udah bangun dit makasih sahur pak ustaz sahur siapa bangun din ustaz bangun udah din udah bangun makasih harus perhatiannya jangan lagi bang yang punya rumah udah bangun dari tadi lu nggak ngerti maksud gua sih diem aja dulu pada di rumah ini masakannya enak-enak oh pak ustaz gak sahur nih ya ampun astagfirullahaladzik itu orang bu udah gak peduli saya udah bangun sekarang lagi sahur nih din udah pak ajak makan aja udah pergi orangnya kagak ada assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lagi warahmatullahi wabarakatuh masih banyak kok buat terbagi motor depri Makan lagi sih. Boleh. Jadi, lu bertiga balik lagi ke Mosola? Tuh, Pak Ustadz. Bang Jack belum laporan ya? Belum. Ya, mungkin dia sungkan mau ngomong sama saya. Untuk kedua kalinya, Bang Jack melangkahi Wenangka Ferry sebagai ketua dan unsolanya. Harusnya dia tuh laporan dulu kalau mau nampung orang. Udah lah, Kak. Bang Jack gak bermaksud gitu kok. Dia kan orang sederhana, jadi kurang paham tata tertib dan sopan santun organisasi. Makanya, harus diajarin biar ngerti. Jangan didiemin. Kasihkan ngobrol sih, jadi lupa sama Bang Jack. 5 menit lagi subuh nih. Cepet, cepet. Gongli juga sih, makan sampai 6, 4, 3 kali. Namanya lagi kalah, Boy. Hansi, bilang aku pasus, emang mesti banyak makan. Bakal habis kita dihadir sama Bang Jack. Dia gak perlu tahu soal insiden ini dong. Maksudnya? Astagfirullahaladzim. Demur apa nih? Kok gak ada yang bangunin gue? Ini ngos-ngosan. Ngimpi ngubur maling, apa diubur polisi. Astagfirullahaladzim. Bangun, 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 bangun. Apa gue bilang? Kejadian lagi telat lagi kita, sahur. Gimana gue? Gimana gue? Astagfirullahaladzim. Yah, bakalan sahur pakai air keran lagi deh. Oke. Bangun, bangun. Cepetan. Lo gak ikut sahur, Din? Gampang. Saya kan hansip bang biasa prihatin. Tenang aja. Nanti kayaknya buka puasa gak pakai jengkel. Setelah tahu bahwa tiga orang itu mantan narapidana, warga kita jadi resah, Pak Ustadz. Kita sih bukan mau berperasangkap buruk. Tapi, ya gitulah. Hidup sama yang benar saja, was-was. Apalagi sama orang yang baru keluar dari penjara. Iya gak? Pak Ustadz, ibu-ibu udah kagak berani lagi sholat di musholah kita. Lantaran dia takut di apa-apa lain. Jadi, gimana baiknya? Apa kita balikin lagi ke penjara? Ya gak gitu, Pak Ustadz. Tolong di ekstradisilah ke musholah lain yang jauh dari kampung kita. Ustadz. Di ekstradisi? Usulan dari perwakilan warga begitu, Bang. Bukan saya. Bukan. Kalau saya sih sementara ini netral. Mau di ekstradisi kemana, Ustadz? Tuh anak-anak. Udah capek diusir sana-sini. Kasian juga sih, ya. Tapi... Apa namanya? Maksudnya perlu menimbang keresahan warga, Bang. Ustadz. Iya, Bang. Saya ingat cerama Ustadz dulu. Yang intinya... Rasulullah. Itu orang yang paling mulia di muka bumi ini. Betul, Bang. Sampai di langit. Iya, iya, Bang. Itu melapangkan dada. Untuk orang yang selalu ngeludahin dia tiap hari. Menghina dia tiap hari. Termasuk memaafkan orang yang pengen ngebunuh dia. Kapan itu ya, Bang? Oh, iya, 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 iya. Bang Jack masih ingat aja nih. Nah, kenapa sekarang kita... Nampung tiga orang yang memang pengen insap... Kita nggak bisa. Terus terang aja, Ustadz. Saya ini bingung. Kita ngaku umat Islam. Kita mesti ikutin keteladanan Rasulullah. Apa persangka buruk umat. Astagfirullahaladz. Iya, 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 iya. Kalau dibalikin ke akhlak Rasulullah, ya sama aja ngedotin gue. Bisa ngomong apa gue? Gue aja malah kagak ingat kalau pernah ngomong begituan sama tuh merebut. Assalamualaikum, Ustadz. Eh, wa'alaikum salam. Gimana, Pak Ustadz? Udah ketemu Bang Jack? Eh, udah, udah. Saya udah kasih teguran keras sama dia. Eh, iya, tapi Pak Ustadz, jadi kan? Diga pemudaan tuh diusir dari kampung kita, ya? Eh, belum, belum. Saya kasih tenggang waktu sedikit. Rasulullah yang begitu mulia saja bisa berlapang hati terhadap orang yang meludahinya, bahkan mau membunuhnya. Kenapa? Kita toleran dikit aja sama orang yang mau isap. Nggak sanggup. Saya ini kan Ustadz. Pembimbing agama untuk umat. Jadi kalau ada apa-apa, saya kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Untung saya ingat itu. Jadi, ya, kita lihat aja perkembangannya. Eh? Emang masih banyak warga di sini yang belum bisa nerima lo. Tapi jangan pada kecil hati. Diusir lagi. Gue juga udah minta waktu sama Ustadz Ferry supaya lo bisa ngebuktiin lo tuh sungguh-sungguh pengen insaf. Kita emang pengen insaf, kok? Ya, tapi kan mesti dibuktiin. Bukan cuma berhenti di niat, berhenti di mulut. Gimana cara ngebuktiinnya, Bang? Tiap hari kita ada di mushol, lah. Apa itu belum cukup bukti bahwa kita mau jadi orang bener? Belum. Apa lo pikir orang-orang yang tinggal di kolong jebatan itu juga nggak pengen jadi orang bener? Mbak Pusing, nih. Terus, sekarang kita harus gimana, Bang? Begini deh. Sekarang lo ikutin aja program gue. Tertama, lo mesti bisa cari nafkah yang halal. Kedua, lo mesti belajar ilmu agama dan mengamalkan. Terus, lo mesti bisa jadi manusia yang bermanfaat bagi kehidupan. Itu artinya, kita mesti istiqomah. Istiqomah? Apaan tuh, Bang? Masya Allah. Lo katakan arti istiqomah. Istiqomah itu... Apa yang gue lupa? Maksud gue begini deh, ya. Pokoknya lo ikutin aja omongan gue. Lo kerjain, ntar lo ngerti sendiri apa istilah istiqomah. Begitu, ya. Gue bukan kagetan arti. Gue lupa. Ustaz Ferry waktu ngajarin tuh nggak begitu jelas. Jadi, ya. Lo ikutin aja deh. Kalau nggak tahu, kenapa bisa ngomong pakai istilah itu sih? Eh, Chelsea. Lo mau ngajak gue berdebat? Ya. Gue kalau berdebat, pala gue suka pusing. Kalau kepala gue pusing, gue bukan mau nabokin orang dulu. Enggak, bang. Enggak. Maaf, bang. Maaf ya. Tapi aku dari kecil tuh. Pusing, nabok. Pusing, nabok. Ikutin aja gue deh. Bistikomah, kagak ngerti. Sekarang setengah sepuluh. Artinya kita punya waktu cuma dua jam. Jadi setengah dua belas, kita balik sebelum zuhur. Lokasi sudah diamankan. Silahkan masuk. Emangnya kita mau latihan apa sih, bang? Pecah silat. Azan. Oh. Jadi lo bertiga, sebagai generasi penerus pengurus musolah, udah waktunya bisa azan. Anggap aja lo latihan nyanyi. Cuma gak pake iringan musik. Setau saya di mana-mana azan emang tanpa iringan musik. Cuma vokal doang. Iya, begitu. Maksud gue secara monofonik. Iya monofonik. Serah dia deh. Maksud gue begini. Mono itu kan artinya atu. Fonik itu suara. Jadi azan itu mesti pake satu suara. Satu orang. Kayak Bilal jaman dulu. Kita ikutin aja. Soalnya kalau rame-rame azan, itu namanya bukan azan, tapi vokal group. Di Cirebon ada no. Tapi udah di ketik gak usah bahas ya. Udah dah, azan-azan aja. Gak usah pake istilah macem-macem. Penonton mulain rusuh nih. Iya, iya, iya. Jadi begini. Ntar gue azan, terus lo simak. Abis itu lo tiru. Dulu bangsa Jepang. Itu dengan meniru. Pelagiat. Ini nih. Ini nih penyakit bangsa kita. Sibuk sama istilah, intinya dilupain. Ya, orang yang suka banyak komentar juga bisa bikin program macet. Di copy. Silahkan dilanjut. Bentar bang. Kalau azan ngadepnya kemana ya bang? Kedepan. Bukan ke bawah. Biasa langkangan lo. Udah, jangan diturusin dulu deh. Lihat ya. Perhatiin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dimana naik, dimana turun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panjang pendeknya. Ingat. As-shadu an la ilaha illallah. Napas atur. Dan berkabisan. As-shadu an la ilaha illallah. As-shadu an la ilaha illallah. Is-shadu an la ilaha illallah. Sudah waktunya cuhur ya? Jam berapa sekarang? Bentar ya. Wah, berarti jam di handphone saya telah dua jam. Banyak amat kurangnya. Woi, sholat dulu. Ayo. Woi, pada sholat dulu yuk. La ilaha illallah. Dah, giliran lejuk. Terjemahin bahasa Indonesia dong, Bang. Biar mudah dihafal. Betul, Bang. Bahasa Indonesia lebih mudah dimengerti. Eh. Azan itu panggilan Allah kepada umat Islam. Dengan bahasanya. Sekarang, lo pengen ngerobah azan ke bahasa Indonesia. Besok, lo pengen ngerobah bahasa Al-Quran ke bahasa Jawa. Wah, saya malah baru kupikiran tuh. Bakalan seru tuh. Iya, Bang. Jadi kita punya Al-Quran versi Jawa. Lo dengar bertiga ya. Yang perlu diperbarui itu adalah ketakuan kita pada Allah. Bukan bahasa Allah kepada seluruh makhluk di perbukaan bumi. Nabi Muhammad SAW sendiri gak berani merubah satu huruf pun bahasa Al-Quran. Lo bertiga baru training jadi marbot, lulus juga belum tentu, udah berani-beranian pengen ngerubah bahasa Al-Quran. Cuma lantaran males gak palit. Iya, Bang. Saya ngerti. Udah bisa ceramah. Ada di mana? Masya Allah, Ustadz Ferry. Lo ngomong lagi. Batal kuasanya gue ini. Iya, Bang. Nih, coba. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ashadu Allah, Ilaha, Ilaha, Ilaha. Maka naf, tiap harinya suaranya sembar, Bang. Ashadu Allah, Ilaha, Ilaha, Ilaha. Jadi paling enggak. Kalau gue denger warna vokal lo bertiga tuh rada unik. Bagus buat jadi muazzin. Tinggal nanti lo atur tinggi rendahnya suara. Kapan yang tinggi, kapan yang rendah. Naik turunnya. Kapan mesti naik? Kapan mesti turun? Gaji-mojin ketiga, Bang? Lo mau gaji, apa yang mau pahla? Kalau abang pilih yang mana? Kalau gue ditanya begitu, gue juga bingung. Eh, lihat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat apaan kini hari? Belum jam 11. Allah Akbar. Wah, ini jangan-jangan. Allah Akbar. Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan bukan gara-gara itu. Mudah-mudahan bukan gara-gara itu. Bang, ada apa sih, buru-buru? Allah Akbar. Bang, Bang Jack. Ada apa sih, buru-buru? Bang. Jack. Al-Fatihah. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton